Empat atau lima hari yang lalu, PBNU kedatangan tamu imam besar Masjid Nabawi. Saya menemani ketua umum. Itu di luar dugaan juga itu. Ini putranya Sheikh Ali Hudhaifi. Namanya Sheikh Ahmad bin Ali Al-Hudhaifi. Kita pikir kalau dari Arab Saudi, kita pahamlah cara berpikirnya. Ternyata di luar dugaan. Orang seperti beliau, itu ngaji kitab hikam. Begitu beliau bilang, ulama-ulama Indonesia itu alim-alim saya tahu. Cuman orangnya humul-humul. Lala saya mengutip kitab hikam. Saya bilang, langsung beliau nyaut. Ternyata sudah ada perubahan yang luar biasa. Dulu kalau kita ketemu ulama-ulama sana, kalau sudah bicara kitab semacam ini, mutasawwifah, pasti mereka langsung menyerang. Ternyata tidak. Mereka mengakui ulama-ulama Indonesia. Salah satunya yang dikutip beliau, dipuji itu, Sheikh Yassin Al-Badhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ada kunjungan resmi kenegaraan dari Saudi Arabia yang mengutus imam resmi Masjid Nabawi, yaitu Sheikh Ahmad bin Ali Al-Khudaifi, hafizullahullah ta'ala, ke Indonesia. Dan dalam kesempatan tersebut, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil, sebagaimana yang sebelumnya sudah kita sampaikan di video, yang insyaAllah sudah kita upload pada beberapa kesempatan yang lalu. dan di sini ada satu informasi tambahan yang ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, di mana informasi ini kami dapatkan dari salah seorang cendekiawan dan ulama dari Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Zulfa Mustafa, hafizullah ta'ala. Di mana beliau bercerita bahwasannya saat kunjungan beliau, Sheikh Ahmad bin Ali Al-Khudaifi ke Indonesia. Alhamdulillah beliau berkenan untuk singgah dan berkunjung ke kantor BBN Ujakarta, di mana di situ kemudian terjadi perbincangan dan diskusi ringan dengan para da'i dan para cendekiawan dan ulama dari Nahdlatul Ulama dan yang lainnya. ada satu hal yang perlu kita garis bawahi dan kita catat, teman-teman sekalian. Bahwa di situ bagaimana kunjungan tahun ini sangat berbeda dengan kunjungan-kunjungan yang terdahulu. Di sini, Sheikh Ahmad bin Ali Al-Khudaifi berkenan untuk singgah di BBNU dan mungkin juga singgah di ormas-ormas lain khususnya BBNU atau mungkin juga termasuk singgah di Muhammadiyah. Ini menjadi satu indikator bahwasannya anggapan sebagian atau tepatnya segelintir orang yang menyesatkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini terbantahkan dengan sikap beliau sendiri. sikap ulama Saudi sendiri di mana beliau berkenan untuk mampir dan berziarah ke dua ormas ini. Ini menunjukkan seandainya tuduhan bahwasannya Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah ormas terbesar di Indonesia ini yang didirikan oleh Khadratusyeh Hashim Ash'ari dan juga G.H. Ahmad Dahlan ini merupakan kelompok atau ormas yang sesat tidak mungkin beliau yang dari Saudi mau untuk berkunjung dan mampir apalagi sampai bercekrama dan melakukan diskusi ringan di situ. Ini satu bantahan yang sangat telak sekali. Kemudian ada informasi lain khususnya yang disampaikan oleh G.H. Zulfa Mustafa di mana sosok beliau ini sangat berbeda dan sangat menyengangkan kepada hadirin atau kita kaum muslim di Indonesia. Karena biasanya kalau ulama dari Saudi itu biasanya sudah kita terkah cara pemikirannya konsep berfikirnya sikapnya dan juga pendapat-pendapatnya. Tapi tidak dengan beliau Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudhaifi di Hafidullah di sini. Beliau ketika singgah di BPNU Jakarta ternyata menurut informasi dari G.H. Zulfa Mustafa beliau ini seorang yang juga mempelajari ilmu tasawuf. Karena saat beliau menyebutkan satu baik si'ir dari kitab Al-Hikam karya Ibnu atau ilah asakan dari sebagaimana kitab yang ada di tangan kami ini ini beliau itu langsung menyaut dan melanjutkan baik si'ir itu. Artinya beliau hafal dan beliau menguasai akan kitab Al-Hikam karya asakan dari ini. Dan kita ketahui bersama bahwasannya kitab Al-Hikam dan yang semisalnya ini khususnya kitab Al-Hikam ini merupakan kitab kitab tasawuf mutasawifah kitab tasawuf makruf yang mungkin dulu atau mungkin secara umum kita ketahui bahwa ulama Saudi itu sangat antipati dengan kitab tasawuf kalau sudah bau tasawuf atau mutasawifah sudah di skip sudah dibuang istilahnya seperti itu tapi tidak dengan beliau itu menunjukkan dan beliau bisa melanjutkan akan baik si'ir itu kemudian beliau menghafalnya dan tidak ada sedikitpun kata-kata atau pernyataan beliau waktu itu yang kemudian mengkritisi kitab Al-Hikam ini atau menyesatkannya atau yang semisal itu tidak ada sama sekali itu menunjukkan menurut informasi dari G.H. Zulfa Mustafa bahwasannya beliau juga berpandangan dan mempelajari tasawuf ini satu hal yang sangat mengembirkan sekali dan terus terang ini sebagai busyro kabar gembira bagi kita semuanya kita juga melihat tidak hanya dari beliau yang dari Saudi ulama Saudi ini di Indonesia sekarang sebagian teman-teman kawan-kawan yang dulu sangat antipati dengan tasawuf kitab-kitab tasawuf mulai mereka ini membaca mempelajari dan mengajarkan kitab-kitab tasawuf seperti ini ya khususnya Al-Hikam kita perhatikan teman-teman dari kelompok sebelah yaitu sekarang sudah pada belajar dan mempelajari kitab Al-Hikam dan semisam Al-Hikam Al-Hikam contohnya saja atau mungkin seperti kitab Ihya'ulimuddin garyah hujadul islam al-ghazali rahimah ini kemajuan yang sangat luar biasa padahal dulu itu kalau kita jujur memang rata-rata mereka itu antipati mutlakon antipati ini nama tasawuf sesat ya maka kitab-kitab tasawuf juga sesat dan seterusnya mutasawufah sesat yang menyimpang dari ahlu sunnah dan seterusnya menyimpang dari manhasaraf tapi itu dulu sekarang berkembang ilmu itu dinamis kenapa? karena begini pada intinya tasawuf itu apa sih? tasawuf itu kan hanya sebatas tazkiyatu nafas pembersihan jiwa tasawuf itu pembersihan jiwa yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasawuf yang ahli sunnah tasawuf yang as-salafiyah di atas men ahli sunnah wal jamaah dan as-salafiyah maka di antara kriteria ataupun rambu-rambu seorang ahli sunnah itu selain bermadhab dalam hal akidah dan fikih juga bertasawuf dengan tasawuf ahli sunnah wal jamaah yaitu tasawuf yang merujuk kepada dua imam satu adalah imam Al-Ghazali Hojatul Islam yang kedua merujuk kepada imam Junid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala jadi ini merupakan pemahaman jadi kita itu jangan sampai gebiah uyah memukur rata mengenalisi bahwa tasawuf itu pasti sesat kitab tasawuf pasti sesat tidak seperti itu mungkin kalau ada oknum yang sesat mungkin ada kitab yang juga mungkin menyesatkan juga ada tapi itu tidak bisa digenalisis artinya semua tasawuf semua mutasawifah kemudian sesat itu tidak bisa seperti itu ini menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya semoga kedepannya apa yang dicontohkan oleh ulama Saudi ini Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudhaifi menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk terus belajar untuk terus menggali memperbanyak literasi dan kita tidak gampang terprovokasi oleh ajakan-ajakan atau seruan-seruan yang menyatakan ini itu sesat atau tasawuf sesat dan seterusnya kita pasti sesat tanpa didasarkan pada basis atau basic ilmu ataupun tanpa didasarkan kepada data ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala demikian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh